Halo semuanya udah disini, oke konten 7 Night Idol kali ini gue pengen bahas tentang guild mungkin udah banyak yang merasakan kebosanan di game ini ya, ya wajar game idol 1 tahun cuma collection-collection karakter yang sebenarnya bukan cuma tapi ya arena doang sebelumnya buat di game ini hampir 4 bulan 5 bulan gue juga hampir merasakan jenuh sih ya temen-temen ya soalnya konten-kontennya tuh sebelum ada guild ya, kita tuh disini ada kayak apa ya, kayak dibikin grup kayak begini terus ya ini gak jelas, terus habis itu ada lagi ya dungeon-dungeon sama ujung-ujungnya adalah arena biasa dan sebelum konten Elite Arena keluar ya temen-temen ya, itu tuh kontennya dikit banget Eden tapi semakin kemari ya kontennya disini ada Elite Arena, terus event-eventnya yang menurut gue paling menarik ya ini koliseum ini juga bagus, terus yang terakhir adalah gebrakannya, oh iya koliseum tadi itu terakhir kan sama ya yang paling seru buat sampai sekarang, ya itu adalah menurut gue di konten guild disini temen-temen jadi buat lelupada, yang emang mau join, yang emang mau apa namanya, lumayan longlast buat mainin gamenya ya meskipun ini game idle, tapi tetep kalau bisa ikut join guild yang aktif, ya dapet rewardnya lumayan sih temen-temen ya tapi tetep aja sih ya, mungkin agak susahnya, yang pertama lo harus satu server kan, satu servernya itu sama-sama server ID kalau di gue nih ID 1, lo ID 59 atau lo ID 200 gitu kan, lo bisa join sama guild gue tapi ya tetep aja kan, apa namanya, orang buat masukin ini, buat ngerekrut kan kita butuh beberapa guild yang spesif lebih butuh orang-orang yang niat main atau karakternya yang bagus, kayak gitu-gitu kan kalau buat yang baru main mungkin agak susah gitu ya temen-temen, kalau lo mau ngejar yang guild ranking-ranking 100 200 kayaknya masih oke sih, bisa diambil-ambil temen-temen, tapi kalau yang udah peringkat seratusan kayak gitu yang lagi kompetitif-kompetitifnya, mungkin agak susah temen-temen, dan apalagi buat yang boss battle ada juga kan, orang kan macem-macem ya, kayak yang punya guild itu macem-macem sih temen-temen ada yang fokus buat guild war, enjoy di guild war, ada juga yang enjoy di boss battle kalau di gue sih, guild gue santai semuanya sih ya, tapi ya ngobrolnya udah lumayan aktif dan ini tuh kita mainin buat di guild war baru peringkat 189 baru masuk peringkat seratusan nih gue nih, kemarin-kemarin masih 200an terus abis itu yang guild rate ini masih 210, kayaknya sih bakalan OTW masuk peringkat seratusan juga lagi temen-temen dah disini gue mau liatin buat preset yang guild rate yang gue sekarang saat ini tapi ya gue gak bisa copy paste, share semuanya, gue cuma ngeliatin komposisinya gue pake-pake ini dan skor kawan-kawan gue, itu rata-rata sekarang nih buat yang Sultan, ini kepencet nih biasanya 10 juta nih, ini lagi jelek nih, biasanya 10 juta nih nah kalau yang ini 7,3, ini murni F2P nih, ini udah-udah enak banget nih ini F2P 7,3, Matsu juga gue gak tau kayak F2P juga palingnya spend tipis-tipis, ini 6,6, 6,4, 6 juta nah sekarang kalau buat skor-skor sih, kayaknya ya emang seginian temen-temen buat sekarang saat ini, nah kalau buat yang guild war, nah nanti gue liatin pas gue mau attack guild war, tapi kayaknya sih gue gak bisa ngeliatin yang hajar yang ini ya gue bakal hajarnya tuh, otomatis yang ini karena gue mau buka jalan nih tapi CP-nya ini under temen-temen lo kalau bisa kalau buat attack guild war ini, ya ini kan gue 71G kan sementara CP gue disini adalah 103G, jadi kalau bisa gue ngehajarnya yang setara kalau gak di atas dikit, kalau yang di bawah, ya jangan terlalu di bawah banget kalau diliat dari skor guild rate gue, gue peringkat 11 ya kalau gue jalanin, kayaknya dapetnya berapa nih ya? ya ntar-ntar dapetnya berapa nih gue? 6 jutaan, gak tau deh dapetnya berapa skor gue rata-rata emang sama semua sih dan ini rata-rata ya kita copy paste dari punya orang temen-temen nih kalau di trial dapetnya 6,7 gede-gede kan? tapi pas dicoba itu race-nya tuh oh iya satu lagi gue lupa ngasih liat tau buat benefit-nya guild guild ini ya temen-temen ya yang pertama adalah lu punya komunitas jadi ngobrol-ngobrol, tapi karena ini game santai lu gak ngobrol pun sebenernya gak masalah temen-temen yang penting ya tetap attack yang disini, karakter lu growth lu ada apa namanya, punya posisi di guild war lu ngambil posisi, lu mau hajar yang mana yang jelas jangan asal-asalan banget terus habis itu kalau lu ikutin yang itu lu dapet guild yang peringkatnya lumayan yang lumayan niat ya temen-temen ya lu bakalan dapet currency buat belanja-belanjain disini kayak gue baru aja selesai tadi dan ini reset mingguan ya reset mingguan per hari Senin ini gue baru bisa nih ini kita ambil, ini gue ambil-ambilin dulu disini buat yang guild shop nah ini biasanya ngambil yang ini nih temen-temen nah ini satu terus habis itu yang ini juga oke diambil satu atau enggak sih gue biasanya ambil ini satu terus habis itu gue ambil ini temen-temen nih ini 15.000 terus sisanya gue ambil ini gacha nih disini soalnya nih nih resenya nih ini kan lu bisa dapetin tuh salah satu antara wukong, lubu, karma, samarin temen-temen hero-hero follow out yang pertama yang hitungannya udah out of meta nah yang pet nih dapetnya siapa wah anjir jelek banget dapetnya dia nah ini kalau buat ini tetap sih gue ambilnya masih send ya temen-temen yang buku 4 masih no debat lah send kalau bisa kejar sampai base 10 dari situ goddess gift gue ntar paling gue ntar nungguin truth dulu keluar baru nih ini disimpen gak masalah sih kayaknya ntar bakal ngeupdate soalnya ini di goddess gift nih tapi ini first anniversary hero ya boxnya sama aja katanya nah ini gue udah ya ini tinggal gue buka yang wukong naik oh yes sebastian lagi anjing ya sebastian yang naik wukongnya mana wukong gue oh udah B5 udah B5 udah B5 udah B5 nah oke temen-temen kita balik ke konten guild nah tadi kan gue dapet ini kan dapet-dapet apa namanya emblem ini kan nah ini emblem ini bisa lo naikin buat disini nanti buat enchant-nya kan tadi gue beli enchant kan ini enchant-nya ya lo wajib di enchant emang ini tuh ini soalnya dapet statnya butuh banget eh dan nih ini gue sekarang enchant-nya berapa nih 11.000 ya ini gue ngejar yang warnanya biru kalau yang disini gue ngejar yang warnanya kuning meskipun belum dapet banyak tapi ya tetep lah ini gue ambil buat bonus damage rate dapet setinggi-tinggi kalau bisa biru semua ini gue baru dapet biru 1 ya gue pencet dulu biasanya ada yang nungguin sampai 40.000 gitu kan cuma 1 anjur 1 biji nah ini 2 nih eh 1 deng 2 kuning 2 hijau 2 biru mantap nah ini dapet kan ini gue dapetnya berapa 18 ya 18 ini baru nanya baru-baru nyala nih critical damage 75% kita tinggal nungguin yang di tier berikut-berikutnya teman-teman yang ini belum kebuka nih tier has been hasn't been unlocked belum kebuka nih gue tinggal nunggu yang ini keluar baru-baru gue bisa enchant gue biasanya ngejarnya 22 doang sih tapi kalau misalnya lo ini udah penuh baru ntar gue bakal enchant-enchantin nya ya tapi kayaknya yang tier 1 ini deh yang tier 1 ini mau gue kacau soalnya dapetnya tuh critical rate teman-teman tuh ini gue critical rate baru dapet berapa nih baru dapet 3% aja critical rate susah banget bonus damage rate juga susah kalau buat sekarang dari kalau nggak dari buff yang orang ya nggak dapet oke gue mau coba attack buat yang build rate gue dulu ini informasi yang gue pake adalah kayak gini dan sayangnya gue nggak bisa nge-share buat yang ini kalau lo mau minta sharingan yang versi ini lo bisa cobain dari discord gue aja teman-teman join komunitas discord gue ngobrol-ngobrol kayaknya banyak ada aja lah yang nge-share ya ini soalnya kan gue dapet preset dari teman-teman build gue juga jadi gue nggak enak nge-share nya cuma gue liatin aja tuh presetnya hero nya gue pake kayak begini cuma kalau buat yang disini lo bisa nanya-nanya aja nih kayaknya ada yang jawab aja deh teman-teman mungkin aja ada yang berbaik buat nge-share nya dapet skornya lumayan bagus nah gue mau coba ajar dulu dengan tim yang kayak begini ya ini tuh tinggal nungguin boss-boss nya balik lagi ke nimawang atau nggak nggak tau deh sampai kapan ya bakalan-bakalan berubah ya katanya ini boss battle nya bakalan dirubah sih teman-teman kan sekarang kita lagi pake yang versi ini kan masih-masih ngelawan yang si viper ini kan nah ntar katanya bakalan berubah jadi di selang-seling gitu loh jadi nimawang terus habis itu viper lagi kayak gitu-gitu tapi sampai sekarang update nya masih belum keluar ya kalau sekarang metanya masih butuh buat si aquila ini masih butuh aquila butuh si mirage sama satu lagi yusin ya yusin itu siapa tuh oh bukan bukan yusin satu lagi yang hero dari melee type tuh nah kalau yang kemarinan ini skor gue palingan yang diperkuat satu tim doang nih kayak adanya regen lift yaudah regen lift itu doang tuh nah kalau sekarang udah rata nih udah lumayan enak nah ini nih dia nih liby ya liby ya oh iya liby 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 ini timnya liby tadi 6,7 juta kan lihat nih kalau sekarang ini ini tuh dia ada bonusnya ya kalau pas dia aktif fail dan lu berhasil hilangin fail dan sebelum buffnya debuffnya hilang dia jadi dia ada debuff increase damage berapa puluh persen berapa ratus persen gitu kan tapi kalau misalnya buff failnya hilang nah tapi dia aktif buff fail nah pas buff failnya hilang buff failnya si vipernya ini hilang terus damage nya masuk semua nih 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 tuh tuh nah ini masuk nih damage nya gede banget ini tuh increase damage 2000% nah ini gue dapet RNG bagus nih 5,4 juta masa iya tim 3 gue gak dapet ini sih 7 juta lah trut butuh banget gila trut kuat banget serius fail hilang fail hilang nah fail hilang masih masuk debuffnya wah tembus gue 6 juta juga RNG gue jelek banget dari kemarin 800 5,8 nice tembus berapa nih kira-kira nih pokoknya kita kudu hero-hero yang ngejar 1 target 1 target gitu loh kayak mirage terus habis itu liby sama itu ya tuh penting banget tuh buat yang player baru sih mungkin lu bakalan butuh banget mereka-mereka lah di up dulu levelnya sampai lumayan gini gue lupa lagi up levelnya oke tembus 6 juta apakah disini kalau udah keluar ah gak keluar nih cuma 6,1 dong ah besak ini ya temen-temen ya dapet 6,1 tuh 7 juta loh ini loh dinda loh gg bet gg ini 6,4 juga nice jadi kayak gitu sih temen-temen lu tinggal copy-copy dari punya orang atau lu lihat punya gue kayak gini cuma gue gak bisa nge-share buat presetnya ya nah yang berikutnya yaitu adalah gue mau coba hajar buat yang gvg ini masih belum diserang-serang lagi karena kayak temen-temen gue pada sibuk gue mau coba hajar disini ini cuma 2 tim doang sih dan kebetulan kalau lu hajar gvg ini seandai cp-nya setara kalau bisa lu hajarnya itu ya dapet poin minimal 2 tapi kalau misalnya cp-nya di bawah lu ya kalau bisa 3 tapi karena disini adalah tersisanya 2 jadi gue ya gampangnya aja sih gue ngejar 2 poin doang harusnya gampang ini kan 17g nih tapi ini level 90 dan hero nya ya lumayan meta gue hajar sama regen lift juga aja nggak masalah sih ya jadi gue mau coba share disini nah ini buat formasi juga kalian bisa ikutin-ikutin punya gue juga nggak apa-apa ini bisa gue liatin cuma gue nggak bisa nge-share yang formasi yang langsung disini ya lo ikutin aja kayak gini harusnya preset rata-rata sama semua sih yang counter-counternya cuma bedain yonhee doang taro lania naro bidam naro karin perbedaannya sih itu doang ini gue ada bidam jadi gue harus bawa karin regen lift gue adu aja biar gue ngambil pusing sih ya preset nggak ambil pusing lah hitungannya yaudah ini tinggal dihajar aja teman-teman bentrokin aja nih tim 3-nya juga nggak apa-apa oh tim 3-nya ada Rudy ya cp-nya gede banget itu yang penting cuma butuh 2 poin doang mah aman lah ya pokoknya kalau buat di GFP gitu lo kejarnya ya kalau bisa dipikirin juga sih lo mau pakenya siapa-siapa aja enggak lah oke tim 2-nya menang tim 3 timnya Merkir ada Rudy ini berat nih ada Rudy ini berat nih Rudy-nya rese oke tinggal Kyle tinggal Kyle-nya doang ah cik kok tim 1-nya bisa rata sih kocak tim 1-nya bisa rata nice mati oh anjir masih syukur menang lah tipe 1-nya bisa rata ketarik sen anjir parah sih ya eh dah gue udah hampir gue udah uplus aja gila waduh kocak kocak-kocak itu ada kesalahan ya kalau lo mau pasin lagi emang gue gak tau kenapa lawan sen susah banget oke next berikutnya ini gue mau hajar yang 95G yang cp-nya paling gede karena gue peringkat 10 besar di guild gue jadi gue hajarnya kalau bisa emang yang cp-nya lumayan gede lah nah ini gue buat-buat ngambil pusing ya ya kayak biasa gue tempel aja sih Regen Lift sama Regen Lift tapi cp-nya Regen Lift gue gede banget 49 gini ya karena Regen Lift yang paling aware yang paling gue aware-in sih emang antara Regen Lift sama Sen Regen Lift Sen sama Rudy soalnya pas lawan Sen itu kalau-kalau pas ketarik aja lah suara rata gitu temen-temen parah sih jadi disini gue buat yang Regen Lift gue aduh sama Regen Lift karena gue bawa Rudy terus habis itu yang tim Rudy-nya dia ini gue hajar sama ini mah tim-tim agak-agak receh ya gue hajar sama Theo juga gak masalah atau gak ini tim Theo gue yang paling lemah lah bisa dibilang tapi buat yang disini gue tim Theo gue kasih tim 3 aja deh ya karena emang agak kurang disini tim 2 gue emang agak kurang nah buat yang tim 3-nya ini timnya Theo-nya dia ada Sen ada Kyle jadi lumayan agak niat dan disini gue bawa ajar Rudy pake Mercury kayak yang barusan tadi tuh temen-temen yang battle match ketiga gue tadi kan kayak gitu kan nah kalau buat yang ini ya kita berharap aja dapet energy bagus lah gue coba setting-setting dulu dikit nah ini gue udah setting dikit-dikit coba buat counter-counter Yeonhee counter Bidam ya kan sama counter-counter hero yang emang harusnya di counter lah kalau buat Sen asli gue masih gak paham deh buat ngehajar Sen enaknya pakenya apaan aja ya dan let's go kita coba perlihatkan ini lawan CP-nya ya di bawah gue juga sih mestinya gue hajarnya ntar maleman dikit ya temen-temen nah ini buat hajar Regin Leaf masih unggul ya karena CP-nya dia juga under dan preset gue copy deck aja sama tambah lagi gue ada Lord Rudy barusan eh gue lupa lupa si Arang ya oh ini Arang udah masuk oke 2 poin kayaknya aman ya Rin nih boss gila lu boss ada Rudy sih ada Rudy tapi kayaknya aman deh tembus sama Rin deh kena CC juga sama Kyle ya temen-temen ya nice nah tim 3 tim 3 minimal 2 poin 2 poin lah temen-temen kalau bisa buat yang di GVG-GVG minimal banget ya kalau gak mau mikir banget minimal banget lah itu nah ini rata lagi tim 3 gue kurang sih bisa tapi ya kalau misalnya mau ngejar-ngejar langsung kayak gitulah temen-temen ya nah ini buat ini yang gue apa namanya buat damage matter masih Yonhi Sen sama ya ini ini kan karena cepet kan ini pertampurannya agak lama Kyle yang punya kontribusi jadi emang Kyle masih oke buat masih worth it lah buat kalian mentokin buat saat ini ini cuma ya ini konten yang menurut gue paling menarik nah kalau disini ini juga temen-temen gue tuh Amor Vati peringkat 38 hometown nih orang Indo juga nih peringkat 34 seriusan buat konten GVG seru ya kalau bisa dinikmatin sih teman-teman itu salah satu konten terbaik oke sampai sini ya buat kontennya thank you udah nonton thank you udah kasih like share-kirik masukan komentar aja teman-teman dan buat preset sorry banget karena di konten gue jadi gue gak bisa share lo bisa ngontek-ngontek tadi lo tinggal usun-usun aja ya harusnya gak bakal beda jauh lah dari situ paling otak-ngonteknya beda dikit kayak misalnya lo gak punya cong meong karena lo baru main ya gantiin sama bug ya DM bisa masuk delon masih oke kok kalau buat ngejar buff-buffnya ya ini sekali lagi sampai jumpa lagi di video berikutnya bye-bye